Pemirsa pemerintah DKI Jakarta memperluas wilayah pembatasan sepeda motor, kali ini di sepanjang Jalan Sudirman, yakni dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Ratu Plaza. Uji coba pembatasan ini akan dimulai pada 17 Januari mendatang. Penerapannya akan sama dengan pembatasan sebelumnya, yakni di Bundaran Hotel Indonesia, Medan Merdeka Barat. Sebagai pengganti transportasi, pemerintah DKI Jakarta akan menyediakan bus tingkat gratis. Perluasan ini bertujuan sama dengan pembatasan sebelumnya, yakni mengurangi angka kecelakaan di DKI Jakarta. Namun tidak semua pengendara motor setuju dan menganggap pembatasan ini kurang efisien. Kalau pembatasan motor itu, itu kereawan yang kecil-kecil yang mati. Sebenarnya kan kalau bis perai itu kan nggak sampai di tujuan gitu. Kecuali bis perai yang sampai di tujuan. Jadi orang-orang ini yang kecil-kecil ya, tambah terjepit aja. Keberatan banget ya, soalnya kan kita loper koran. Nganternya ke Sudirman, Tamrin, Tamrin aja udah susah muter-muter. Apalagi Sudirman ditutup. Kalau Sudirman ini cukup jauh ya muternya? Iya lah. Terus harapannya seperti apa, Mbak? Ya harapannya sih mudah-mudahan jangan ya. Iya pernah dengar. Iya, makanya kalau jauh dia ngurangin macet itu, ada bagusnya juga sih. Jadi nggak keberatan ya? Nggak keberatan sih. Kalau soalnya bukar itu sejauh nggak ada sih? Iya, lumayan jauh sih. Tapi nggak keberatan ya? Nggak, nggak keberatan. Itu kan ada baiknya juga buat Jakarta, biar kedepannya bisa enak gitu buat pengendara.